Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan kita semua bersukacita Bahagia sekali dalam ibadah pemberkatan perkawinan saat ini Dari pembacaan kita ini saya berikan tema singkat Perkawinan Kristen yang bahagia Perkawinan Kristen yang bahagia Kedua mempelai dan segnap keluarga Serta seluruh sidang perkawinan yang berbahagia yang hadir pada sore hari ini Pada dasarnya Semua orang yang mau memasuki perkawinan kudus Mendambakan kehidupan yang bahagia Tidak ada seorang pun Yang mau masuk rumah tangga Dengan sebuah harapan supaya rumah tangganya Susah dan menderita Hancur dan berantakan Itu tidak ada Semuanya Sungguh-sungguh mendambakan Semuanya merindukan kebahagiaan Nah Kalau kita semua merindukan kebahagiaan Bagaimana mendapatkan suasana rumah tangga yang bahagia Seperti yang kita harapkan Tentu memulai dengan fondasi awal yang benar Yaitu Memiliki pemahaman yang benar Tentang perkawinan Kristen yang bahagia Pertama Perkawinan Kristen adalah Anugerah Allah Anugerah dan pemberian Allah Kalau perkawinan adalah anugerah Allah Jangan disiasiakan Harus dihargai dan dihormati Ada orang yang menganggap bahwa Perkawinan adalah Kemauan manusia sendiri Tanpa campur tangan Tuhan Itu sangat-sangat keliru Pembacaan kita tadi Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 Sangat jelas Menyampaikan kepada kita Hakikat perkawinan itu Bahwa perkawinan adalah bagian dari tatanan penciptaan Allah Dengan tegas dikatakan dalam ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Jadi Allah sendiri Yang berprakarsa Dan berinisiatif Untuk memberikan penolong bagi manusia Bukan manusia yang Merengek-rengek Meminta Kepada Tuhan Supaya ada teman hidup Sebagai pendamping Tidak Tuhan sangat tahu Apa kebutuhan umatnya Tuhan itu penukasi Termasuk dalam soal perkawinan Disini nyata bahwa Manusia memang Diciptakan sebagai Makhluk sosial Yang memiliki hubungan dengan sesama Dan yang memerlukan teman hidup Manusia Laki-laki dan perempuan Saling membutuhkan Dalam segala bentuk relasi Misalnya Dalam keluarga Dalam bermain Terutama Anak-anak kita Masa-masa kecil itu Pasti sangat butuh Teman-teman main Kita juga orang dewasa Butuh Teman Sahabat Bagaimana berelasi Bagaimana bekerja Bagaimana hidup Tanpa ada Teman Yang memberikan Dukungan Memberikan suasana Sebagai Partner komunikasi Dalam pergaulan hidup Sangat-sangat kita butuhkan Selaku Makhluk sosial Dan bentuk Yang paling mendalam Dari Relasi manusia tersebut Adalah Dalam hubungan Sebagai Suami dan istri Amat dalam Amat dalam Makanya Jangan pernah disiasiakan Relasi yang indah itu Antara suami dan istri Jangan sampai orang lain Banyak relasi Komunikasi Senyum Kepada tetangga Sementara pasangan Suami istri kurang Ada amin Ya Sangat penting Karena itu Tidak perlu diragukan Bahwa Perkawinan Kristen Adalah Kehenda Allah Bahkan Anugerah Pemberian Allah Sendiri Sehingga Perlu Diterima Dengan Ucapan Syukur Kita bersyukur Inilah Pemberian Tuhan Bagiku Yang kedua Tujuan Perkawinan Kristen Adalah Untuk Membangun Kebersamaan Antara dua Insan Laki-laki Dan Perempuan Mereka ini Bukan lagi Dua Tetapi Satu Itu jelas Dalam Kejadian Dua ayat 24 Bacaan kita Laki-laki Dan Perempuan Yang digerakkan Oleh semangat Cinta Dan Kasih sayang Satu terhadap Yang lain Bertekat Menyatukan Hati Dan Pikiran Untuk Membangun Kebersamaan Dalam Rumah Tangga Dan Tujuan Perkawinan Kristen Bukan Untuk Sekedar Memper Oleh Anak Dan Keturunan Atau Supaya Ada Yang Memasakkan Atau Supaya Ada Yang Mencucikan Pakaian Atau Supaya Ada Yang Mencarikan Uang Untuk Kebutuhan Hidup Tidak Bukan Itu Tujuan Utama Walaupun Itu Penting Dan Kita Harapkan Itu Ada Tapi Jangan Sampai Hanya Itu Menjadi Fokus Dan Tujuan Karena Bila Itu Menjadi Tujuan Perkawinan Kristen Maka Rumah Tangga Itu Sangat Rapu Mengapa Karena Bagaimana Kalau Lambat Atau Tidak Dikaruniai Anak Bagaimana Kalau Suami Atau Istri Tidak Dapat Bekerja Atau Menghasilkan Uang Lagi Apakah Cinta Akan Menurun Dan Memudar Sehingga Rumah Tangga Menjadi Rapu Dan Hancur Saya Kira Tidak Tidak Jadi Walaupun Misalnya Ada Orang Lambat Diberikan Keturunan Tetapi Dia Mempertahankan Cinta Kasih Yang Telah Dipersatukan Oleh Tuhan Dia Tetap Hidup Rukun Damai Dan Bahagia Karena Penyatuan Yang Tuhan Anugerahkan Melalui Pemberkatan Perkawinan Berkomitmen Di hadapan Tuhan Itu Yang Penting Walaupun Kita Mengharapkan Dan Mendambahkan Tuhan Kiranya Menganugerahkan Keturunan Yang Dicintai Oleh Tuhan Dan Manusia Dalam Pastoral Anak Kita Mengharap Jika Tuhan Berkenan Tuhan Memberikan Tiga Atau Empat Anak Syukur Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Dan Tuhan Tahu Yang Terbaik Bagi Kita Ada Amin Punya Prinsip Kebersamaan Yang Telah Dipersatukan Oleh Tuhan Tetap Dipupuk Dan Dipertahankan Dalam Suka Maupun Duka Dalam Untung Maupun Rugi Dalam Sehat Maupun Sakit Dalam Usaha Yang Sukses Maupun Bangkrut Sekalipun Tetap Satu Bahidup Bahaya Ketiga Makna Perkawinan Kristen Adalah Pasangan Yang Sepadan Kejadian 2 Ayat 18 Mengatakan Tuhan Allah Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Kata Sepadan Diterjemahkan Dari Kata Kenek Do Yang Artinya Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Daripada Yang Lain Kemanusiaan Laki-laki Dan Perempuan Sama Mereka Berdua Setara Keduanya Adalah Gambar Allah Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Karena Itu Suami Istri Perlu Saling Menghargai Satu Terhadap Yang Lain Termasuk Karunia Yang Berbeda-beda Yang Diberikan Tuhan Kepada Kamu Masing-masing Yang Memungkinkan Kamu Dapat Saling Melengkapi Dan Mendukung Dalam Menjalani Kehidupan Bersama Dalam Kejadian 2 Ayat 23 Ketika Allah Membawa Perempuan Kepada Adam Dia Menyambut Dengan Penuh Suka Cita Sambil Berkata Inilah Dia Tulang Dari Tulangku Dan Daging Dari Dagingku Itu Berarti Dia melihat Perempuan Itu Sebagai Bagian Dari Dirinya Atau Sama Dengan Dirinya Sendiri Bukan Lagi Siapa-siapa Tentu Demikian Juga Dengan Yoga Akan Mengatakan Kepada Ana Inilah Dia Bagian Dari Diriku Sendiri Ada Amin Kalau Bagian Dari Diri Sendiri Tentu Akan Dikasihi Dan Disayangi Dengan Tulus Dan Murmi Keempat Kunci Sukses Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Kristen Pertama Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Itu Poin Yang Paling Utama Dan Dalam Pastoral Itu Dari Enam Poin Yang Disuruh Memilih Mana Skala Prioritas Soal Saling Mengasihi Soal Bagaimana Kebutuhan Primer Dalam Rumah Tangga Soal Membahagiakan Orang Tua Soal Kehadiran Anak Dari Enam Itu Yang Dipilih Oleh Anak Kita Berdua Adalah Soal Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Dan Itu Adalah Pilihan Yang Tepat Karena Apa Biarpun Semuanya Kita Miliki Sudah Ada Rumah Karena Ada Pilihan Itu Apakah Cukup Sandang Pangan Dan Papan Walaupun Ini Rumah Berjejer Sandang Soal Pakaian Penuh Lemari Pangan Luar biasa Ini Berkat Makanan Melimpah Tetapi Tidak ada Kasih Rumah Tangga Itu Akan Gersang Ada Amin Ya Kasih Tetapi Kalau Kasih Ada Luar Biasa Luar Biasa Bersatu Mencari Apa Yang Akan Menjadi Berkat Di Dalam Memopuk Keluarga Itu Kasih Itu Diuraikan Dalam Pertama Korintus 13 4-7 Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Ia Tidak Cemburu Ia Tidak Memegahkan Diri Dan Tidak Sombong Ia Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Dan Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Ia Tidak Pemarah Dan Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Lain Ia Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Tetapi Karena Kebenaran Ia Menutupi Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Sangat Penting Kalau Itu Dicamkan Dan Dipraktekkan Dalam Tindakan Nyata Kiranya Rumah Tangga Saudara Sungguh Bahagia Yang Kedua Dalam Mengelola Ekonomi Keluarga Peganglah Prinsip Tiga K Yaitu Kesepakatan Keterbukaan Dan Kejujuran Besar Atau Kecil Yang Tuhan Berikan Kelolalah Itu Dalam Kesepakatan Keterbukaan Dan Kejujuran Ada Yang Mau Dikirimkan Mama Kenunukan Ada Keterbukaan Kesepakatan Dan Kejujuran Ada Yang Mau Dikasih Mama Ditarahkan Ada Keterbukaan Ada Kesepakatan Dan Ada Kejujuran Ataukah Kepada Kemanakan Kemanakan Kita Ataukah Kepada Rambut Kepada Rambut Solo Kepada Kepada Semuanya Dilakukan Dalam Kesepakatan Keterbukaan Dan Kejujuran Dan tentunya Dalam Ketulusan Hati Sebagaimana Yang Tuhan Berikan Jangan Dipaksakan Apa yang Tidak Mampu Kita pikul Semuanya Dilakukan Dengan Baik Dan Tidak Ketiga Dalam Membangun Hubungan Sosial Dimana Kamu Berada Peganglah Prinsip 3A Aktif Dalam Persekutuan Keluarga Aktif Dalam Persekutuan Jemaat Aktif Dalam Persekutuan Lingkungan Masyarakat Nakwe Pak RT La Membersihkan Ki Selokan Merapikan Jalan Tentunya Kita Aktif Bersama Dalam Masyarakat Ada Acara Acara Kegiatan Dalam Lingkungan Keluarga Suka Atau Duka Kita Terlibat Apa Dalam Jemaat Apa Lagi Pernah Saya Menyaksikan Pemberkatan Perkawinan Kebetulan Dia Diberkati Hari Sabtu Besoknya Hari Minggu Sudah Tidak Datang Ibadah Aduh Saya Bilang Waduh Ini Baru Minggu Pertama Dalam Rumah Tangganya Sudah Tidak Datang Kebaktian Ya Ya Banyak Yang katakan Mungkin Capek Ya Terserah Tetapi Mestinya Akan Bersuka Cita Akan Bahagia Bahwa Tuhan Merestui Kerinduanku Sekian Lamanya Ada Amin Anakku Berdua Wah Tentu Kita Bahagia Saya Percaya Juga Besok Keluarga Kita Ini Akan Hadir Dengan Penusuka Cita Tuhan Memberikan Kesehatan Dan Kesukaan Keempat Jangan Lupa Berdoa Membaca Firman Dan Bersyukur Kepada Tuhan Doa Baca Firman Dan Bersyukur Kepada Tuhan Tidak Boleh Tidak Harus Nyata Di dalam Kehidupan Rumah Tangga Kristen Ini Sangat Penting Dipertanyakan Kekristenannya Kalau Tidak Tau Berdoa Tidak Bisa Membaca Firman Tuhan Dan Tidak Tau Bersyukur Kalau Misalnya Ada Yang Memang Buta Huruf Tentu Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Bisa Membaca Dan Mendengarkan Firman Tuhan Itu Penting Apalagi Teknologi Canggih Sekarang Ini Ya Matius Itu Yang Buta Sahabat Karib Kita Pandai Dengan Membaca Alkitab Walaupun Dia buta Dengan Huruf Brele Karena Ada Kerinduan Mari Mempaatkan Mata Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dengan Mencintai Firman Tuhan Kita Baca Dan Dengarkan Kita Berdoa Kepada Tuhan Kita Naikkan Syukur Kepada Tuhan Dalam Hidup Kita Terakhir Kelima Jadikanlah Kristus Sebagai pusat Dan Pemimpin Kehidupan Rumah Tangga Saudara Ingat Kolose 3 Ayat 17 Dikatakan Apapun Yang Kamu Lakukan Dalam Perkataan Dan Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sambil Mengucap Syukur Kepada Allah Bapak Pegang Prinsip Ini Dalam Menjalani Hidup Selamat Menjalani Rumah Tangga Yang Bahagia Selamat Mempraktekan Firman Tuhan Roh Kudus Menyertai Tuhan Yesus Memberkati Ada Amin Amin Tuhan Menyertai